Jumat 2 April 2010 mempunyai RT penting dan sakral bagi umat Kristiani karena hari ini bertepatan dengan hari wafatnya Yesus Kristus atau biasa disebut dengan hari Raya Paskah. Sebagian umat Kristiani merayakannya dengan berbagai cara demi menghormati wafatnya Yesus Kristus. Seperti jamaah dari gereja Kristen Jawa Menara Kasih yang terletak di kecamatan Suruang Kebumen. Jamaah gereja tersebut merayakan Paskah dengan jalan salib. Jalan salib dilakukan dengan cara jamaah berjalan kaki sejauh 4 km. Start mulai dari gereja Kristen Jawa Menara Kasih kemudian berjalan ke timur melewati SMP 1 Suruang ke selatan kemudian menuju kompleks jalan Sido Harjo dan transit di kediaman salah satu jamaat rumah Mardani untuk beristirahat dan makan bersama-sama menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Kegiatan itu diikuti oleh 150 jamaah. Mereka tampak hikmat dan antusias mengikuti prosesi tersebut. Para jamaat menggunakan baju serba hitam dengan berkalungkan pita merah di leher. Hal itu sebagai bentuk tanda hormat mereka atas wafatnya Yesus Kristus. Menurut pendeta dadang, jalan salib merupakan salah satu kebiasaan jamaat yang secara turun-temurun dilakukan pada setiap tahunnya saat Paskah tiba. Pendeta berharap dengan jalan salib jamaat mau belajar rendah hati, berkorban bagi sesama, dan meneladani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan jalan salib. Dengan jalan salib. Ini sudah dilakukan setiap tahunnya atau mungkin setiap tahun memang berjalan ya? Berjalan. Kira-kira menempuh berapa kilometer? Kira-kira 4 km dari gereja menuju tempat ini. Mungkin ada pesan khusus dari kegiatan ini? Pesan khusus untuk Paskah untuk Jumat yaitu mau untuk meneladani pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan mengajak Jumat untuk mau berkorban dan rendah hati bagi sesama.